PSK-nya jumlahnya ratusan Alhamdulillah sudah ditutup oleh Ibu Ibu siapa? Ibu Risma Unik ya Jadi sudah berapa kali ganti wali kota dan gubernur Tidak ada yang pernah berani menutup Presiden saja tidak berani menutup Yang berani Ibu Risma Orang PDIP lagi Hebat kan? Orang PDIP itu Oh PDIP Syariah Jadi kalau kita Menerapkan hukum Islam Syariat Islam Kita akan kehabisan batu Untuk melempari orang-orang yang berbuat zina Saking banyaknya orang berbuat zina Ini tokoh yang ngomong gini Ini kalau tokoh ini berarti tokoh yang Tidak ngerti tentang Islam Mestinya kalau tidak ngerti Jangan ngomong Diam saja Sebab kalau ngomong ketahuan tidak tahunya Ketahuan bodohnya Itu namanya asbun Nah saya ingin sampaikan terlebih dahulu disini Supaya kita paham Tidak semua orang yang berbuat zina itu dihukum raja Tidak semua orang yang berbuat zina dihukum raja Sebab ada orang yang berbuat zina dan hukumannya bukan hukuman mati Hukumannya hanya dicambuk saja Seratus kali dan diasingkan selama satu tahun Siapa? Yang belum pernah menikah Yang belum pernah menikah Ya jomblo Itu kalau berzina gak dihukum mati Nah ini kan dia menyamaratakan Pokoknya katanya kalau Di Indonesia diterapkan hukus syariat Islam Kita akan kehabisan batu Untuk melempari para pelaku zina Karena begitu banyaknya orang berbuat zina Ini berarti gak ngerti Yang kedua Nah yang kedua Penerapan hukum rajam itu Adalah bagi orang yang sudah menikah Laki-laki dan perempuan nikahnya sah Dan itu pun tidak mudah Ya Tidak mudah Syaratnya berat Dulu Saya optimasi kuliah Dosen kami mengatakan Pelaksanaan hukum rajam Pelaksanaan hukum rajam itu begini Hukuman rajam itu yang disebut dengan hudud Itu bisa dilaksanakan karena dua Dua apa namanya Dua alasan Dua sebab Yang pertama karena pengakuan Yang kedua karena kesaksian Yang pernah terjadi dalam sejarah Islam Sejarah hukum Sejarah Islam Adalah yang mengaku Adapun karena kesaksian Tidak pernah terjadi Di zaman Nabi Ada seorang wanita mengaku Berbuat zina Dihukum Singkat cerita Dihukum oleh Nabi Begitu juga ada seorang laki-laki datang Mengaku Telah berbuat zina Minta dihukum Itu kan minta dihukum Ya Kadang dihukum dengan cara Dirajam Sedangkan Pelaksanaan hukum rajam Karena kesaksian Tidak pernah terjadi Dalam sejarah Kenapa? Karena syaratnya berat Saksinya pertama Ini syaratnya berat Yang pertama Syaratnya Saksi itu harus empat Harus empat Harus empat Harus empat Tiga Tidak bisa Tiga setengah Tidak bisa Tiga setengah Atau tiga laki-laki Tiga Nah Keempat itu harus Syarat yang kedua Keempat-empatnya harus laki-laki Ya Keempatnya harus laki-laki Tidak boleh Tiga laki-laki Satu perempuan Atau tiga laki-laki Dua perempuan Karena Kesaksian Perempuan itu Setengah daripada Kesaksian laki-laki Harus Empat Yang kedua Keempat-empatnya Harus laki-laki Yang ketiga Keempat saksi laki-laki itu Harus sepakat Melihat seseorang Ada laki-laki dan perempuan Berzina Harus sepakat tempatnya Persis tempatnya Tempatnya di mana? Tuh Di bawah pohon Atau di ruang sana Kalau yang tiga bilang di sana Yang satu di sana Gak bisa Gak diterima Kalau tidak diterima Ini yang Saksi ini yang dihukum Itu namanya Kozab Menuduh orang Berbuat zina Didera Ya Dicampuk Gak gampang Yang keempat Syarat yang keempat Saksi laki-laki Yang empat ini Harus sepakat Waktunya Waktu Yang tiga Bilang Malam Jam satu malam Yang satu lagi Enggak Jam dua belas malam Hanya beda satu jam Enggak bisa Itu subhat Harus sama persis Sampai ke menitnya Pokoknya persis sama Dan yang paling berat Ini dia Paling berat ini ya Keempat Saksi laki-laki Yang sepakat Melihat Orang berbuat zina Sepakat tempat Dan waktunya Harus melihat Secara pasti Dengan mata telanjang Ya Ada Laki-laki Dan perempuan Berbuat zina Yang dimaksud zina Itu adalah Zina Melakukan hubungan badan Dan Keempat-empatnya ini Harus melihat Maaf Kemaluan Si laki-laki Masuk ke dalam Kemaluan si perempuan Para ulama Mengibaratkan Seperti Kita melihat Ember Masuk ke dalam sumur Sebegitu Jelasnya Paham ya Gak bisa Kita melihat Ada laki-laki Dan perempuan Di ruangan Berduaan Atau sekarang Di grebek Di kamar Lagi tanpa Busana Dua-duanya Belum tentu Dia berbuat zina Belum tentu Anda lihat gak Jadi dosen kami Dulu bicara Ngomongnya gini Ini yang seperti ini Bisa terjadi Kalau orang berbuat zina Di lapangan Di tempat terbuka Kita lihat persis Kan berat ini Berat sekali Makanya Tidak pernah terjadi Dalam sejarah Pelaksanaan hukuman rajam Karena Kesaksian Karena berat Yang ada itu Karena pengakuan Yang bersangkutan Mengaku Minta lagi Bukan hanya mengaku Minta Padahal Para ulama katakan Kalau ada orang Mau bertobat Berbuat zina Gak harus ngaku Itulah yang tanya Ustaz Gimana Saya ini berbuat zina Kepada salah seorang Ustaz Saya berbuat zina Saya mau tobat Nah orang berbuat zina Itu kan harus dirajam Di Indonesia Hukum itu tidak ada Apakah saya harus pergi Ke Saudi Arabia Supaya saya minta dirajam Gak perlu Orang berbuat zina Terlanjur Khilaf Maksiat Tawbat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tawbatan nasuha Bagaimana caranya Satu Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Meninggalkan Perbuatan zina Saat ini juga Yang ketiga Menyesali Perbuatannya Yang keempat Berjanji Untuk tidak mengulangi Yang kelima Banyak-banyak Beramal soleh Supaya Dosanya tertutupi Dengan amal soleh Gitu Gak perlu mengaku Jadi prinsip dasar Kalau kita berbuat dosa Apapun dosa kita Ada dosa yang lebih besar Dipada dosa zina Dosa syirik Jangan bilang Jangan bilang Sama orang Jangan cerita Tidak boleh Kita menceritakan Perbuatan maksiat Yang kita lakukan Kepada siapapun Termasuk Pada orang Paling dekat Kepada kita Kepada istri Umpamanya istri Kepada suami Gak boleh Harus kita tutupi Serapat-rapatnya Gak ada yang Boleh tahu Begitu Nah yang terjadi Zaman Nabi itu Karena memang dia Dia minta Jadi para ulama Katakan tidak Menjadi syarat Nah jadi Kalau ada orang Ngomong Kalau hukum Islam Diterapkan Syariat Islam Diterapkan Indonesia Kita akan kehabisan Batu Ini betul-betul Ngawur Dia gak ngerti Nah itu tokoh Kalau tokoh Kalau orang awam Ngomong kayak gitu Ya masih mending Tapi kalau tokoh Ini epot Asbun Nah lalu Beliau mengatakan lagi Beliau mengatakan Demikian juga Orang yang berkeyakinan Diperbolehkannya Penerapan hukum Selain hukum Allah Dalam segi Muamalah syariah Seperti Perdagangan Sewa-menyewa Pinjam-meminjam Dan lain sebagainya Atau dalam Menentukan hukum Bidana Jadi kalau dalam Muamalah itu Kita boleh Boleh apa Boleh menerapkan Hukum manusia Ya Dalam pidana Juga sama Sekalipun Tidak disertai Dengan keyakinan Bahwa hukum-hukum Tersebut Lebih utama Daripada syariat Islam Tapi membolehkan Ini pun sama Hukumnya Apa sebab Beliau mengatakan Karena dengan demikian Ia telah Menghalalkan Apa yang Telah Diterah Diharamkan Allah Allah Mengharamkan Allah Mengharamkan Kita untuk Membuat Aturan Atau Menerapkan Hukum manusia Eh malah Kita katakan Boleh Berarti kita Membolehkan Apa yang Allah haramkan Nah ini Padahal Menghalalkan Apa yang diharamkan Allah ini Sudah Termasuk Merampas Hak Rububiah Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Tauhid Rububiah Kita katakan Allah Satu-satunya Yang punya Kewenangan Punya hak Punya otoritas Untuk menghalalkan Juga Untuk mengharamkan Sesuatu Sedangkan Setiap orang Yang telah menghalalkan Apa yang sudah Jelas dan tegas Diharamkan oleh Allah Dalam agama Seperti zina Minuman arak Riba Dan pengundangan Undangan Selain syariat Allah Maka Ia adalah Kafir Menurut Kesepakatan Umat Islam Ya baik Nah sekarang Kita Lihat Ini Hukum Surat Al-Ma'idah Ayat 4 Allah mengatakan Waman Lam yahkum Bima anzalallah Fa'ula'i kahumul kafirun Barang siapa Yang tidak Memutuskan Hukum Menurut Apa yang ditulungkan Allah Maka mereka Orang-orang Kafir Jelas sekali Allah katakan Ya Fir Kemudian Ayat yang sama Surat Al-Ma'idah Lagi Waman Lam yahkum Bima anzalallah Fa'ula'i kahumul Zalimun Barang siapa Yang tidak Memutuskan Perkara Menurut Apa yang Allah turunkan Maka Dia itu Zalim Yang ketiga Barang siapa Yang tidak Waman Lam yahkum Bima anzalallah Fa'ula'i kahumul Fasiqun Barang siapa Yang tidak Memutuskan Perkara Menurut Apa yang Ditulungkan Allah Maka Mereka Orang yang Fasik Tentang ini Ayat Al-Ma'idah 44 Allah jelas Mengatakan Barang siapa Yang tidak Memutuskan Hukum Menurut Apa yang Allah turunkan Menurut Al-Quran Maka Dia kafir Ada Sekelompok Orang Mengatakan Bahwa Kafir Disini Bukanlah Kafir Yang mengeluarkan Pelakunya Dari Agama Kalau Mereka Beralasan Atau Berdalil Dengan Penjelasan Ibn Abbas Atau Tafsir Ibn Abbas Yang mengatakan Bahwa kafir Namanya Kufrunduna Kufrin Maksudnya Adalah Kekafiran Yang tidak Melakukan Yang tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Orangnya Kafir Tetapi Dia tetap Muslim Nah Ini Ini adalah Tidak Benar Kenapa Tidak Benar Jadi Begini Saya ingin Sampaikan Terlebih Dahulu Istilah Kafir Jadi Kafir Itu memang Ada Dua Ada Kafir Ya Kufur Sifatnya Sifat Itu dapat Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Itu Sebut dengan Kufur Besar Ada Lagi Kufur Yang Tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Namanya Kufur Kecil Contohnya Apa Contohnya Kufur Ne'mat Allah Berfirman Kalau Kamu Bersyukur Dengan Ne'mat Yang Aku Berikan Aku Akan Tambah Lagi Tetapi Kalau Kamu Kafir Maka Sesungguhnya Adabku Sangat Pedih Nga Kafir Disini Para Ulama Katakan Bukan Kafir Kufur Atau Kekafiran Yang Mengeluarkan Kita Dari Agama Sebab Apa Kalau Orang Yang Tidak Mensyukuri Ne'mat Itu Kafir Kafir Artinya Keluar Dari Islam Atau Murtad Maka Hampir Bisa Dipastikan Kita Semua Bisa Murtad Kenapa Apa Apa Sebabnya Sebabnya Begini Kalau Kita Tidak Bersyukur Berarti Kita Kufur Ne'mat Kan Begitu Nah Sekarang Syukur Itu Apa Syukur Itu Esensi Dan Substansinya Adalah Menggunakan Ne'mat Allah Untuk Berbuat Ketaatan Itu Esensinya Substansinya Menggunakan Ne'mat Allah Untuk Berbuat Ketaatan Kalau Kita Gunakan Ne'mat Kalau Kita Menggunakan Ne'mat Allah Untuk Berbuat Maksiat Berarti Kita Sudah Kufur Ne'mat Paham Ya Nah Sekarang Kita Ambil Contoh Kita Diberikan Ne'mat Mata Oleh Allah Pertanyaannya Apakah Ne'mat Mata Ini Selalu Kita Gunakan Untuk Berbuat Ketaatan Selalu Tidak Seringkali Kita Menggunakannya Untuk Berbuat Aksiat Berarti Kita Sudah Tidak Mensyukur Ne'mat Tidak Syukur Ne'mat Kufur Jadi Kalau Kita Kufur Kufur Ini Mengeluarkan Kita Dari Islam Hampir Semua Kita Murtad Itu Baru Ne'mat Matal Belum Telinga Belum Lisan Belum Yang Lain Jadi Artinya Kalau Tidak Mensyukur Ne'mat Dalam Bahasa Lain Tidak Menggunakan Ne'mat Untuk Berbuat Ketahatan Tidak Serta Merta Menjadikan Kita Murtad Keluar Dari Ini 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 Yang Difahami Oleh Kelompok Orang Kelompok Ini Kemudian Oleh Banyak Ulama Disebut Dengan Murjiah Modern Murjiah Mereka Ini Mengatakan Begini Para Penguasa Para Penguasa Yang Tidak Berhukum Kepada Hukum Allah Kepada Al-Quran Itu Tidak Kafir Mereka Hanya Berbuat Maksiat Saja Dan Mereka Mewajibkan Semua Orang Untuk Taat Kepada Penguasa Tersebut Yang Disebut Dengan Ulil Amri Kita Dipaksa Untuk Menyebut Mereka Sebagai Ulil Amri Dan Mewajibkan Kita Untuk Mentaati Mereka Taat Kepada Ulil Amri Tersebut Karena Allah Berfirman Yaiyuhalladzina Amanu Ati Allaha Wa Ati Ur Rasulah Wa Ulil Amri Minkum Taatlah Kepada Allah Taatlah Kepada Rasul Dan Taat Kepada Ulil Amri Diantara Mereka Ulil Amri Itu Penguasa Penguasa Apa Pokoknya Asal Pemerintah Hukum Apapun Yang Mereka Gunakan Itu Ulil Amri Yang Wajib Kita Taati Nah Para Ulama Mengatakan Begini Tentang Penjelasan Ibn Abbas Ibn Abbas Mengatakan Kafir Di sini Adalah Kufur Yang Tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Karena Apa Karena Pada saat Itu Tidak Ada Pada saat Beliau Hidup Tidak Ada Undang Undang Manusia Yang Dijadikan Sebagai Sebagai Hukum Hukum Buatan Manusia Tidak Ada Jadi Yang Dimaksud Itu Adalah Begini Pada Prinsip Pada Prinsipnya Para Penguasa Dahulu Mereka Menjadikan Al-Quran Dan Sunnah Atau Hukum Islam Sebagai Hukum Perundang Undangan Resmi Di Wilayah Yang Mereka Yang Mereka Pimpin Akan Tetapi Bisa Jadi Hakim Yang Memutuskan Perkara Itu Sebagian Perkara Tidak Sesuai Dengan Hukum Allah Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Atau Tidak Sesuai Dengan Hadis Nabi Itu Yang Dimaksud Paham Ya Secara Prinsip Prinsipnya Waktu Itu Tidak Ada Hukum Buatan Manusia Hukum Yang Ada Yang Mereka Terapkan Itu Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dasarnya Quran Dasarnya Sunnah Hadis Nabi Tetapi Bisa Jadi Sekian Banyak Perkara Yang Mereka Putuskan Itu Ada Beberapa Masalah Atau Perkara Yang Ketika Mereka Memutuskan Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Dan Tidak Sesuai Dengan Hadis Sebagian Tapi Hukum Yang Mereka Terapkan Jelas Hukum Islam Nah Kalau Sekarang Kan Tidak Ada Yang Sekarang Sejak Awal Saja Sudah Menolak Islam Sebagai Perundang Undangan Sebagai Hukum Hukum Islam Ditolak Sudah Dikesampingkan Ya Bisa Difahami Sejak Awal Sejak Awal Mereka Sudah Menolak Hukum Menjadikan Islam Sebagai Hukum Sebagai Perundang Undangan Menolak Al-Quran Dan Hadis Sebagai Hukum Sumber Hukum Dan Sumber Perundang Undangan Nah Bagaimana Pula Dengan Jadi Otomatis Semua Masalah Yang Perkara Yang Mereka Putuskan Ya Dasar Hukumnya Adalah Buatan Manusia Itu Maksudnya Jadi Ini Yang Dimaksud Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Maka Dia Memang Kafir Dan Kekafiran Itu Kafir Yang Mengeluarkan Pelakonya Dari Islam Artinya Murtad Inilah Makna Jadi Kesimpulannya Kita Sedang Berbicara Tentang Kewajiban Menerapkan Syariat Allah Subhanahu Ta'ala Kewajiban Kita Menerapkan Hukum Allah Subhanahu Ta'ala Ya Apa Namanya Padahal Apa Nah Jadi Ini Kita Lihat Baik Skala Individu Skala Keluarga Organisasi Atau Lembaga Maupun Pemerintahan Semuanya Ini Tergantung Tergantung Kapasitas Kita Karena Memang Ada Hukum Itu Hukum Yang Memang Dibebankan Kepada Kita Sebagai Individu Kalau Itu Dibebankan Kepada Pemerintah Itu Bukan Kewajiban Kita Membapunnya Pelaksanaan Hudud Tadi Ada Hukum Potong Tangan Ada Hukum Rajam Itu Bukan Kewenangan Kita Jadi Itu Kita Tidak Bertanggung Jawab Yang Bertanggung Jawab Siapa Yang Bertanggung Jawab Adalah Yang Membuat Aturan Peraturan Itu Dalam Ini Lembaga Lembaga Apa Yang Membuat Aturan Di Negara Kita Lembaga Legislatif Dengan Lembaga Eksekutif Jadi Ini Tema Kita Tentang Kewajiban Penerapan Hukum Islam Yaitu Tauhid Al-Hakimiyah Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebih Jangan maaf Nanti Insyaallah Padahal Kesempatan Kita Membicarakan Tema Yang Lain Saya Kembalikan Kepada Pembawa Acara Alhamdulillah Alhamdulillah Dan 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 Semoga Kita Kita Mengamalkan Lain Yang Yang Disampai Nen Ustaz Oke Yang Empat Saya Jawab Banyak Ustaz Ustaz Yang Mau Hanya Silahkan Ini Silahkan Tiga 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.